Intro Hai minasan, konnichiwa Dewi to Nihon no channel ue yokoso Selamat siang semua, selamat datang di channel Dewi dan Jepang 今回 wa news kara manabu NHK Easy News no kona de hitotsu Nihon no news o toriagetai tomoimasu ya di segmen NHK Easy News belajar bahasa Jepang lewat berita kembali saya akan mengangkat satu berita tentang Jepang kali ini berita terakhir ya dari berita yang dikeluarkan tanggal 4 September berjudul Kodomoga Siawasenakuni Rankinggu Nihongwa Nippongwa Nijubang oh menarik ini ya jadi Jepang ada di posisi ke-20 dari ranking kebahagiaan anak-anak ya kebahagiaan yang dirasakan oleh anak-anak Jepang ini ya yang ke-20 kita lihat yang pertama Oranda oh Belanda ya paling bahagia ya kemudian yang kedua Denmark oh Norway Suisu Finland Spain France oh ini kok ini Eropa semua ya Bergi Slovenia Surobenia 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 di bacanya Sweden Sweden Krohacia Airurando Ireland Rukusempuruku Luxembourg ya kemudian Doitsu Jerman Hungary Hungary Australia Portugal Kipurosu Pufu Kipurosu Doko kana Italia Nihong Kankoku oh Kankoku di kedua satu ya Ceko Estonia 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 Aesurando Rumania Suropakia Igerisu Ratopia Giresia 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 ini Yunani Kanada Opo Rando Poland Australia Rituania Maruta New Girando Amerika Bulgaria Ciri Giresia 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 Indonesia Urutan keberapa ya Tuh Ratione Hai Kita lihat ya Seperti apa ya Apa Oh Terlalu kecil Seperti apa Isi beritanya ya Tapi karena ini sepertinya kan berita tentang Jepang Jadi ya tidak menyoroti negara lain Dia berpusat di Jepang saja ya Kita lihat UNICEF Wa Iyuya O Isidini Haiteiru Sanju Hachi no Kuni no Dei Tau Shirabete Kodomo ga Shiawasenaku ni no Ranking wo Harpio shimashita Sono kekka Ichi bang ga Oran Oran Ni bang wa Ni bang ga Denmark Sambang ga Norwey Deshita Nippon wa Nijuu bang Deshita UNICEF wa Mitsu no Bunya de no Ranking mo Harpio shite imas Nippon wa Futo teiru wariai Ya Nakunaru wariai Na do o Si labe ta Karada no Kenko no Bunya de Iji bang Deshita 勉強 na do No No Nōruoku no Bunya Deshita 27 Deshita Nippon no Codomo ta Chihua Gakko no Gakko no Behnkyo Gakko no Behnkyo Gakko 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 Bye New Nisef wa EU Jadi ternyata informasi atau ranking itu diurutkan berdasarkan data 38 negara yang masuk ke dalam EU dengan OECD. Dan ini data UNICEF, makanya Indonesia tidak masuk. Telah mengumumkan ranking negara dengan tingkat kebahagiaan anak-anaknya. Sonokeka hasilnya adalah Ichipanga Oranda. Yang pertama itu tadi Belanda. Yang kedua Denmarku. Yang ketiga Norway. Dan Jepang menjadi negara dengan ranking ke-20. UNICEF juga mengumumkan ranking untuk tiga bidang. Tiga bidang kategori. Jepang itu menjadi urutan yang pertama, menjadi ranking pertama di bidang ini ya. Di bidang kesehatan tubuh anak-anaknya itu dari prosentase anak yang meninggal dengan prosentase anak yang gemuk mengalami obesitas sepertinya ya. Jadi anak-anak Jepang ini menjadi ranking satu kalau dilihat dari kesehatan tubuh anak-anaknya. Sepertinya seperti itu ya. Benkyo na dono no ryoku no bung ya dewa. Nah untuk bidang bisa belajar atau enggaknya gitu ya. Kemampuan dia untuk belajar atau tidak. Itu ada di urutan ke-27. Anak-anak di Jepang itu sebenarnya belajar di sekolahnya enggak bisa gitu ya. Tapi siakaini nare rukotowa nare rukotoga tokui dewa arimasen. Tetapi anak-anak di Jepang itu untuk terbiasa dengan lingkungan masyarakatnya itu tidak tidak mahir begitu ya. Tokui dewa arimasen. Nah untuk bidang kesehatan hati. Nah desu kak. Kebahagiaan spiritualnya mungkin ya disini ya. Kesehatan spiritualnya. Itu Jepang lebih turun lagi ya. Ada di posisi 37 ya. Kesehatan spiritual ini seperti apa ya. Yaitu apakah puas dengan kehidupan yang sekarang ya. Ini datanya ditanyakan kepada anak-anak berumur 15 tahun. Begitu ya. Jadi apakah puas dengan kehidupan yang sekarang. Begitu ya. Lalu juga ditambah dengan data ini ya. Prosentase bunuh diri anak-anak ya. Anak muda. Begitu. Bunuh dirinya remaja. Begitu ya. Dibandingkan. Digabungkan. Sehingga didapatlah ini ya. Urutan ke 37. Begitu ya. Jadi mungkin dapat dikatakan anak Jepang itu apa. Secara kesehatan fisiknya sehat ya. Nomor 1. Tapi kemudian keterampilan dia untuk belajar. Begitu itu masih di posisi 27 ya. Karena meskipun belajar di sekolahnya bisa. Tapi ternyata belajar di masyarakatnya masih belum bisa. Begitu. Lalu kemudian terkait dengan kesehatan spiritual. Ini berada di 37 karena mungkin masih tinggi orang yang tidak merasa puas dengan kehidupan yang sekarang. Dan juga ada jumlah anak yang bunuh diri ya. Anak remaja yang bunuh diri itu masih tinggi sepertinya. Sehingga berada di urutan 37. Seperti itu ya. Saya kira cukup ya. Untuk pembahasan berita kita kali ini. Di sini ada Manzoku. Manzoku itu puas. Manzoku suru. Di sini keka itu hasil. Jisatsu bunuh diri. Jisatsu suru bunuh diri. Wariai itu perbandingan ya. Atau prosentase. Hapiyo suru di sini mengumumkan. Shiraberu mencari tahu. Kokoro no kenko kesehatan hati. Karada no kenko kesehatan fisik. Bunuh ya itu bidang. Noriyoku kemampuan. Atau apa lagi? Nai desu. Nggak ada ya. Yunisefu itu Yunisef ya. Apa itu EU dan OECD? Mungkin Anda bisa cari ya di internet ya. Yang termasuk ke dalam dua ini. Negara mana saja. Nah di sini. Tapi di sini 38 negara ya. 38 negara. Dan hasilnya seperti ini. 38-nya ya. Indonesia nggak masuk ya. Dan negara Asia juga nggak masuk di sini. Makanya urutannya menjadi seperti ini. Oke. 今回はここまでにして また次のビデオで会いましょう. Sayonara.